Selamat pagi, perkenalkan nama saya Madya Handika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahalan saya untuk makalah ketiga dengan judul Optimalisasi Penggunaan Big Data dan Predictive Analytics Capability dalam menghadapi dunia konstruksi di era Society 5.0. Saya awali dengan sebuah latar belakang bahwasannya gagasan revolusi industri 5.0 ini dimulai dari Jepang pada Januari 2019 atau yang biasa dikenal dengan Society 5.0 sama saja dengan revolusi industri 5.0 revolusi ini merupakan suatu tindak lanjut yang tercipta melalui tenaga berpikir akibat ada revolusi industri 4.0 yang terintegrasi oleh perkembangan teknologi secara besar-besaran. Jadi artinya revolusi industri 5.0 ini adalah sebuah migrasi dari yang awalnya revolusi industri 4.0 yang berfokus pada pengembangan alat, mesin, dan teknologi beralih menjadi pemahaman baru bahwa teknologi merupakan suatu bagian yang mempermudah kehidupan manusia sehingga di sini wajah teknologi tidak menghilangkan peran dari manusia artinya pada revolusi industri 5.0 ini teknologi benar-benar dimanfaatkan secara optimal demi mempermudah kehidupan manusia jadi manusia berdampingan dengan sebuah teknologi seperti itu. Nah, dalam era revolusi industri 5.0 ini melakankan pada optimalisasi penganfaatan big data dan predictive analytics yang ditujukan untuk memprediksi pola pembaharuan konstruksi di masa yang akan datang. Ini salah satu bentuk wujud dari revolusi industri 5.0 yang saya tekankan pada makalah ini. Secara umum, big data mengacu pada penerapan selangkaian teknik analitis pada kumpulan data besar sebagai sarana mengidentifikasi pola pengerjaan dan sarana memperoleh wawasan untuk kinerja yang lebih baik. Jadi, big data ini secara mudah diartikan sebagai sebuah cakupan atau kumpulan atau database seperti itu yang dapat mengidentifikasikan pola pekerjaan yang dapat dimanfaatkan pada akhirnya untuk mengidentifikasikan bagaimana pola pekerjaan untuk konstruksi dan bagaimana sarana untuk memperoleh wawasan untuk kinerja yang lebih baik seperti itu. Dan juga, dalam dunia teknik, big data berkini sebagai fasilitator pendukung baik dalam hal penyimpanan mempunyai pemrosesan data yang akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan predictive analytics. Apa itu predictive analytics akan saya menjelaskan pada pembahasan selanjutnya. Big data sebagai penyedia jumlah data yang sangat besar dan berbagai sumber dikomunikasikan dengan teknik-teknik analisa data maka akan menghasilkan kemampuan untuk menangani masalah yang lebih besar. Maka dari itu ada istilah yang namanya BDPA atau Big Data and Predictive Analytics merupakan kombinasi dari adanya big data kemudian dilakukan sebuah teknik analisis yang namanya teknik analisis predictive. Apa itu? Saya remuskan dalam seluruh masalah bagaimana sistem teknik BDPA dan bagaimana aplikasi BDPA dalam dunia konstruksi. Dalam degregasan pembahasan ini saya jelaskan bahwa big data secara umum dikaitkan dengan volume, variasi data, dan kecepatan akses di mana baik dalam hal ukuran, kompleksitas data harus mampu melebihi kemampuan dari tangkat lunak terdahulu atau konvensional baik dalam hal menyimpan, mengelola, dan menganalisis suatu data. Maka dari itu fungsi utama dari big data itu sendiri adalah sebagai sumber data yang akan diproses untuk menghasilkan suatu prediksi yang digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya bagaimana? Yaitu dengan secara analisis predictive. Jika dibandingkan dengan satu teknik tradisional yang terdahulu yaitu analisis descriptive yang merupakan analisis yang paling mudah digunakan untuk mengkategorikan, mengkarakterisasi, menggolongkan, mengklasifikasi data. Kemudian ada juga analisis diagnostik yaitu sebuah analisis untuk me-evaluasi penyebab potensial dari suatu kasus pemasalahan. Sedangkan analisis predictive ini yang lebih advance, bisa dibilang lebih maju, yaitu digunakan menggabungkan teknik statistik dan pengembangan data guna memprediksi apa yang terjadi di masa depan yang mengacu pada evaluasi kinerja masa lalu. Nah, teknik analisis ini dikombinasikan dengan data, big data, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yaitu data yang memiliki volume variasi kesempatan akses dikombinasikan dengan sebuah teknik analisis predictive yang mampu mengacu pada evaluasi kinerja. Berikut ini ada sebuah diagram analisis predictive yang pertama berawal dari sebuah pelaporan atau reporting, kemudian dilanjutkan melalui analisis predictive itu monitoring, evaluasi, dan kemudian baru dilakukan sebuah prediksi. Seperti itu pola sistem pekerjaannya. Dari hal data, maka penerapan predictive analytics yang digambungkan dengan big data akan jauh memiliki hasil prediksi yang lebih tepat dan akurat dibandingkan metode analisis deskriptif dan diagnostik. Nah, bagaimana sih BDPA itu dalam dunia konstruksi? Untuk saat ini, pengapingasian BDPA memang belum masalah penerapannya, tetapi sangat memiliki potensi yang sangat baik, yang sangat dapat membantu dalam dunia konstruksi sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja industri konstruksi. BDPA dalam konstruksi akan menyediakan berbagai data, contohnya seperti jadwal proyek, gambar proyek, lokasi proyek, biaya proyek, dan laporan kemajuan, dan juga data sensor. Data-data tersebut merupakan suatu data yang berharga bagi seorang sifat inginir dalam dunia perencana ataupun pelaksana konstruksi dalam pengambilan keputusan dalam menentukan evaluasi kinerja. Ada pun fungsi BDPA dalam dunia konstruksi, diantaranya, satu yaitu BDPA digunakan dalam evaluasi harga tender, dalam proses tender, itu dapat digunakan teknik BDPA ini, dan juga pemodelan kegagalan perusahaan konstruksi dalam hal evaluasi tender. Yang kedua yaitu BDPA juga dapat digunakan dalam prediksi estimasi biaya awal, prediksi kondisi pembengkakan biayanya bagaimana, dan juga prediksi keterlambatan proyek yang akan terjadi. Kemudian juga big data dan predictive analytics ini dapat digunakan untuk memprediksi limbah konstruksi ataupun energi yang dibutuhkan dalam proses konstruksi. Seperti itu. Dalam pengguna BDPA sendiri, dalam dunia konstruksi, data-data yang terkumpul memiliki persentase pengaruhnya terhadap hasil prediksi akhir. Dapatkan dalam tabel 2.1 ini ada beberapa kelompok atau determinan yang menjadi pembuat penilaian akhir dalam pengambilan keputusan. Pada tabel 2.1 ini saya tampilkan yaitu pertama ada determinan groupsnya atau kelompok-kelompok determinannya atau penentunya ada data karakteristik on organization cooperation, technology and software, technical skills and expertise, organization and culture. Kemudian ada juga urayan determinansinya itu sendiri. Kemudian lalu ada kebobotannya. Dan berbagai persentase. Ini adalah kebobotan yang akan digunakan untuk menilai dalam tahap pekerjaan ini atau poin pekerjaan ini berapa sih bobot yang akan dihasilkan. Seperti itu. Yang kemudian akan menjadi tahap selanjutnya dalam proses analisis prediktif. Berdasarkan lanjut pada tahap kesimpulan atau bagian kesimpulan berdasarkan hasil literatur yang sudah dipaparkan dalam gagasan dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya big data and predictive analisis maka dapat dikumpulkan data dalam kuantitas yang besar yang dapat dijadikan pertimbangan saat pengambilan keputusan. Meskipun saat ini penerapan BDPA dalam ini konstruksi belum dilakukan secara masal namun sudah dapat diprediksi dampak positifnya apabila segera diterapkan dalam dunia konstruksi yang akan sangat mempermudah menurut lagi aktivitas dalam proses perencanaan pembangunan dan proses perawatan saat proyek pembangunan tersebut. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya mengenai gambaran umum bagaimana BDPA ini kedepannya atau big data dan predictive analytics ini kedepannya yang dapat dimanfaatkan dalam dunia konstruksi. yang dari pengaparan saya mengucapkan rektat kata. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.